Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Oke, kali ini balik di segmen unboxing dan review Apa yang akan kita unboxing, yaitu adalah unit PDW Bison by The Cobra Hmm, seperti apakah unitnya yang ada di dalam ini, langsung saja kita unboxing Tapi sebelum memulai unboxingnya ataupun reviewnya, jangan lupa tekan tombol subscribe AF Channelnya ya Yang ada di bawah, oke? Sip, langsung saja Ini gue beli di Pasar Gembrong di Jakarta Timur ya Unit PDW The Cobra atau PDW Bison ya Kita lihat ya gambarnya Ini tuh seperti apa? Langsung saja kita buka unitnya Bisa kelihatan ya Disini Aduh, kita dulu Ini dia dalemannya Ada unit Make Flash Hider Taliesling Laser Dan BB Bawaan Dan untuk BB Bawaan ini Nggak rekomen ya Lihat aja tuh ininya Udah hancur Ini nggak rekomen untuk digunakan Karena bisa Menyumbat Piston yang ada di dalam unit tersebut Jadi ini Ini yang nggak terlalu Rekomen Yang rekomen adalah BB 025 Langsung aja kita ambil unitnya Bismillah Ini dia Wow Wow Dia Satu banding satu Tuh The Cobra PDW Bison Ini Beratnya juga lumayan ya Dan untuk bahannya ABS yang sangat kuat cuy Tuh Dan di dalam unit ini Banyak ya Atau banyak fiturnya Yang pertama adalah Ini Yang pertama adalah ini Ini Sebagai Save Atau On Untuk Mengkunci Trigger Ini dalam keadaan save Trigger nggak bisa Di Mainin Ini Dan on Selain Fitur save And on Disini juga Terdapat Pisir bawaan ya Railnya Rail Untuk kasesoris Muzzle nya ini Laras Dan disini juga ada Pisir belakang Dan yang paling penting The Cobra PDW Bison ini Sudah dilengkapi Hop Up Tuh Bisa dilihat Ini bisa disetel Cuman Saya belum ngerti Bagaimana Menggunakan Hop up ini Hop up Bawaannya Dan yang paling enaknya lagi Ini loh mirip SS1 Bisa ditukuk Bisa ditukuk Tekuk Duh Tekuk Tekuk Memang Situ Idih Gacor Tuh Dan Kenapa Saya memilih PDW Bison The Cobra Karena Ini Opini Saya pribadi Pada saat Saya bermain Sukir Airsoft Saya menggunakan Dua unit Yang pertama M16 Buatan BE Dan yang kedua M4 Predator Keduanya Masing-masing Memiliki Kelebihan Dan kekurangan Setelah Saya coba-coba Dan Akhirnya Saya Kembali Membeli Si PDW The Cobra Ini Karena Banyak Direkomendasi Oleh Para Pemain Airsoft Spring Oh iya Ini Tipenya Spring Sekali Kokang Langsung Tear Dan Untuk Membuka Ini Gampang Diangkat Aja Ini Unit Dan Bahannya Solid Banget Tuh Ini Kokangan Kacor Pokoknya Mantap Dan Si PDW Ini Pas Di tes Krono Pada saat Kemarin Saya Sukir Yang Milik Teman Saya Itu EPS Di Atas 300 Wow Standar Lo Belum Di Apa Apa Ini Emang Gacor Di Unit Dan Disini Juga Ada Flash Hider Flash Hidernya Mari Kita Pasang Gimana Pasang Ini Oh iya Begini Tuh Jadi Lebih Gacor Tinggal Ditambah Orang Tip Dan Disini Ada Mac 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 Nya Sangat Berat Dia Untuk Menaruh BB Disini Dan Ditekan Kebawah Terus Sampai Disini Dan Juga Bisa Pake Alat Untuk Masuk BB BB Ini Yang Terakhir Adalah Eh Yang Selanjutnya Laser Sebagai Aksesoris Untuk Dipasang Disini Bisa Disini Bisa Disini Ataupun Bisa Disini Dan Ya Lumayan Buat Tambah Tambah Attachment Dan Yang Terakhir Adalah Talis Link Buat Digendong Biar Unik Aman Oke Ini Gue Beli Di Pasar Gembrong Jakarta Timur Dengan Harga Pisaran 300 Ribuan Kalau Online Ya Taulah Harganya Beda-beda Tipis Cuman Kalau Beli Secara Langsung Lu Bisa Nyoba Langsung Di Tempat Yang Bisa Dicoba Misalkan Coba Inginya Kokangannya Tadi Gue Nyoba Pada Saat Membeli Disitu Gue Menemukan Masalah Dua Unit Sama Seperti Ini Kokangannya Enggak Bisa Alias Kayak Ngedul Ditarik Doang Enggak Bunyi Jeletok Biasakan Jeletok Nah Kalau Itu Gagal Kan Akhirnya Dicarikan Unit Dan Alhamdulillah Bisa Nih Kokangannya Dan Untuk Kedepannya Unit Akan Gue Pasangin Skook Kali Tiga Terus Englet Sama Yang Yang Ini Bawaan Itunya Untuk Kastusoris Nah Apalagi Ya Menurut Opini Gue PDW Itu Bagus Dari Bahannya Solid Dalam 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 Bagus Dalam Ini Namanya Inner Inner Ini Popor Keliatannya Kayak Besi Padahal Pasti KBS Yang Sangat Kuat Mas Bro Tuh Yap Nah Sekian Itu 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 Yang Dapat Gue Review Dan Gue Sampaikan Dan Untuk PDW Ini Menggunakan Yang Baik Ya BB 0,25 Karena Itu Udah Bagus Banget Sih Lurus Lurus Udah Kayak Jalannya Lurus Udah Ngebelok Belok Kalo BB Ginian Nggak Rekomen Ya Lihat Aja Tuh Pecah Itu Nggak Rekomen Itu Aja Yang Dapat Gue Sampaikan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment Aep Channel Ya Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Semua Yang Masih Nyari Unit Ini Rekomendasi menurut gue ya karena udah sharing banyak sharing dengan senior-senior di pemain spring di airsoft turf spring pdw banyak penggunanya jadi ini rekomen lah sekian yang dapat gue sampaikan mohon maaf bila ada soal kata sekian sekian mulu ya yaudah intinya terima kasih sudah menonton bye